Hai guys, welcome back to my channel Jadi di video kali ini Aku mau room tour, karena waktu itu Pas abis nikah, aku tuh pindah kamar Dari kamar lama aku ke kamar baru Dan banyak banget yang minta room tour Isi kamar aku, dan sekalian aku juga Mau chit-chat tentang masa puber aku Dari dulu sampai sekarang, ikutin terus ya Assalamualaikum Guys, maaf ya kalau ini Masih berantakan, karena memang beginilah Dan jadi Aku mungkin mulai dari Dulunya, ini tuh kamarnya Cuman setengah Jadi ini tuh diperlebar gitu Dan aku tuh memang request dari awal Pengen banget lemari yang gede Karena di kamar aku yang lama Itu tuh lemarinya kecil dan Full banget, bener-bener jadi kayak numpuk gitu Bahkan kayak, aku gak tau punya baju itu Tapi kayak ada di lemari gitu Jadi kayak, mendingan aku langsung Pindahin ke lemari aku yang gede Dan bisa ketatak gitu api Dan aku juga minta Ini ada kayak rak, apa sih, tas gitu Karena sayang banget kalo misalnya aku tuh Tas-tas aku cuman kayak ditumpuk aja gitu loh Jadi ya kan kayak berdebu gitu Jadi makanya aku minta kayak rak tas kayak gini nih Biar bagus deh, biar kayak rapi Terus juga nih, satu yang aku mau ngasihkan ke kalian Mungkin kalian dari zaman dulu aku gak disampul Dan ini aku masih simpen Ini aku punya Ini tuh mahkota aku pas aku menang gak disampul 2010 Gila, masih kecap banget kan Jelah Karena gagal jadi Putri Indonesia guys Karena kependekan, jadinya ini aja Tunggu, tunggu Oke, lagi ya Lampu Aku juga minta buat itu Untuk lampunya Maunya yang bener-bener kayak terang gitu kan Karena di kamaraku yang lama Itu tuh masih yang lampu tuh kuning gitu loh Dan kayak untuk di foto Untuk kayak aku story segala macem Untuk kayak kurang bar gitu Jadi makanya aku minta Ini tuh warnanya kayak putih gitu lampunya Terus juga tapi di pinggir-pinggirnya gitu Kayak aku minta ada lampu di dalamnya warna kuning gitu Biar cantik Gitu guys Kita langsung masuk ke tempat tidur aku Yang seharusnya disitu ada foto aku Cuman belum aku tempelin foto aku dan mas Ian Dan ini tempat tidur Cuman belum doang sih aku sama si Ian Cuman aku sengaja langsung beli yang agak besaran Size-nya Karena langsung mikir untuk ke masa depan Kalau punya anak gitu kan Jadi biar gak diganti asur lagi gitu Terus udah biasa disitu AC disitu Terus ini langsung jendela Jadi jendela langsung ngadep keluar Langsung ngadep ke mobil-mobil Ini kalau jaman dulu nih kaburnya lewat sini Bisa Jadi gak ada kabur-kaburan Begitu guys Terus apalagi ya Kita mau ke kamar mandi Kita lihat kamar mandinya Maafin kalau bentaknya Ini sekarang kita masuk ke kamar mandi aku Walaupun gak terlalu besar Karena memang Aku suka sih gak terlalu besar juga Karena yang penting nyaman gitu Dan bersih gitu Dan aku juga gak suka Kalau banyak banget barang-barang yang dipakai tuh Mumpuk misalnya disini gitu kan Jadi memang barang-barang yang disini Memang aku pake gitu Nah disini nih Sekalian aku share ya sama kalian Aku pake body scrub-nya dari Scarlet Ini yang romansa Ini ter the best untuk ngambil sel kulit mati Karena dia tuh butirannya halus banget Jadi kalau misalnya kayak dipake gitu Dia tuh gak bikin sakit Karena kan biasanya kalau misalnya Apa Scrub gitu kan keras ya Kayak butirannya tuh kayak bikin sakit gitu loh Jadi kayak bikin kulit aku Karena suka merah gitu Nah kalau itu enggak Makanya aku suka banget Dan juga Ada si sabunnya Kalau kalian udah seringnya story aku Pasti kan juga kalian tau Kalau si sabunnya ini Ini kayak Bikin seger banget Dan bikin kayak bersihnya tuh maksimal Setelah aku pake si scrub-nya Jadi pokoknya Produk Scarlet tuh Sekalian aja deh Aku mau kasihnya ke kalian Ini kan si butiran scrub-nya ini Karena aku udah gemes banget Si wanginya juga enak Tuh Enak banget dipakenya Ini bikin cerah gitu loh Ini ya Setelah aku tadi scrub-nya Aku bilas Terus Aduh aku jadi Pengen sih tau yang ini juga Gitu loh Ini sih sabunnya Liat ya Wanginya tuh enak banget Ini aku udah pake dan makan Aku udah beli lagi Nggak rasa yang enaknya nih Dia tuh kayak Ngebersihinnya tuh enak gitu loh Dan yang aku suka Dia ngembangin Jadi nggak bikin kulit kalian kering Nah setelah tadi aku sharing nih Tentang sabun dan scrub aku Sekarang kita langsung ke tempat skincare-an aku Ini maaf ya Berantakan banget Udah Jangan usah dilihat Dan sekarang Nih ini tuh aku minta ada lampu Karena biar enak banget buat makeup gitu Dan disini bagian lampu Untuk aku Melihat satu badan Badan aku Untuk review sih biasanya Dan itu bisa dinyalain guys Walaupun ini terang banget ya Tuh Dan ini juga dinyalain Dan Aku disini ada Catokan Ini kerulian Ini kerulian kesukaan aku Yang bikin rambut aku nih Jadi kayak gini Terus juga ada Barbel Karena aku lagi Pengen olahraga terus Cuman Makin menggendut gitu kan Cita-cita nya kurus tapi Terus disini juga Ada kaca di meja Dan ada Body lotionnya Scarlett Ini juga Tentang favorit banget Maaf ya Ini terus yang aku kasih tau Karena Memang ini beneran Enak banget dipakenya Jadi Ini wanginya Yang enak Yang charming Dan dia tuh bikin nembak Gitu Makanya aku juga suka banget Sama Body lotion Body lotionnya Scarlett Dan dia ada Bepomnya guys Jadi aman Buat kalian yang lagi Nyari-nyari Body lotion Nah guys Sekalian aja Aku mau ngasih tau Nih ke kalian Lebih lanjut Tentang produk Scarlett Apalagi si body lotionnya ini Jadi sebenernya nih Kalau Aku pagi gitu ya Sebelum aku mandi Aku tuh mandinya Stepnya pake si Body scrubnya dulu Biar kayak sel kulit Nanti aku tuh keangkat Setelah itu aku juga Mandinya pake sabunnya Yang tadi yang warna ungu Tuh enak banget Wanginya Dan juga Aku selalu pake body lotion Maupun di rumah Atau keluar Itu aku pake body lotion Karena kulit aku tuh Tipe yang kering Nah ini tuh udah botol kedua Karena wanginya tuh Anak-enak banget Jadi kayak ini tuh Udah yang botol kedua Semuanya Cuman aku lagi cobain Pake yang charming Karena ini wanginya tuh Kayak perfume bakarat Enak banget Dan tahan lama Makanya kalau aku lagi traveling Kayak kemarin tuh Aku pergi gitu Pasti selalu aku bawa Karena kulit aku tuh Tipe yang kering Dan gak bisa banget Lepas dari body lotion Dan yang aku suka juga Dia tuh ada Glutationnya Sama vitamin E Nah buat kalian yang mau beli Aku tulis di description box Dan ini tuh harganya Yang nge-debel Aku sukanya kayak Ini satunya Cuman Rp75.000 Kan murah banget ya Terus kayak ada nuangnya Itu enak banget gitu Makanya aku juga bingung Enak banget pokoknya nih Nah guys Sekarang aku mau ngasih Lihat isi lemari aku Walaupun maaf ya Berantakan Terus karena aku Jadi di sebelah sini Ini ada beberapa-beberapa Jaket Jaket-jaket Kayak casual Terus kayak Ada juga blazer-blazer Gini juga ada disini semua Dan aku tuh Memang Udah pengen Untuk Ngehanger-hangerin gitu loh Jadi kayak biar gampang Carinya juga kan Dan terus Di bagian sini Ini juga Ada baju-baju Gantung Cuman ini lebih kayak Yang blouse-blouse gitu Kalau yang sebelah sana kan jaket Gitu Udah deh guys Ini Terus juga Kesini Ini kayak Lebih yang Kaos-kaos Baju tidur Gitu-gitu disini Dan ini juga ada Baju-baju yang mas Ian Walaupun kayak Baju mas Ian Cuma segini Baju gue sebanyak banget Gitu Bye Oke guys Si room tour ala-ala ini Mudahan dulu Dan sekarang Waktunya kita Cinchat Nah jadi Aku tuh sekarang Lagi mau membahas tentang Masa puber aku dulu Jadi tuh dulu Aku tuh gak ada putih-putihnya Aku tuh Gemuk Terus aku tuh Warna kulit aku Coklat gitu ya Hitam Dan setiap Kalau dulu aku SD gitu Kalau misalnya Aku dijemput Sama umaku gitu ya Naik mobil Tiba-tiba Suki aku masuk mobil tuh Bener-bener Langsung bau matahari Karena dulu tuh Aku main kasti Pas SD SMP aja tuh Udah agak mendingan tuh SMP Karena aku udah ikutan Gak disampul Kalian cuman Pas aku SD tuh Aku sebegitunya Sampai sekarang aja Masih suka diceng-cengin Dan kalau Ampun deh Kalau dulu tuh Ingat kamu tuh Badannya gemuk Gitu Itu hitam gitu Kayak beda banget Sampai sekarang Gitu Dan kalian sebenernya Gak boleh Secure Karena Itu semua akan Dialami sama Seseorang gitu Apapun ngalamin itu dulu Dan sebenernya tuh Kayak pinter-pinter kalian Untuk Ngejaga diri Terus kayak juga Apa Cari-cari referensi Apa nih yang bisa bikin Jadi glow up gitu kan Karena jaman anak Kata anak Jaman sekarang Gitu Jadi sebenernya Kalian harus pede aja Karena pasti semua orang Ngalamin itu Gitu Dan sebenernya Warna kulit tuh juga Gak mempengaruhi Kayak Kalau kulit kalian coklat Tuh jelek Jadinya Terus kalau putih Itu cantik Gak kayak gitu Gitu Tapi Kok temen-temen aku Yang jadi model Yang keren-keren Yang cantik-cantik Itu tuh Walaupun kulitnya mereka Coklat Dan itu malah Jadi kayak Apa sih Ciri khas gitu Gak sih Jadi kayak unik Gitu Jadi Kalian tetap harus pede Walaupun Kekalian tuh gak putih Jadi guys Kalian tuh Jangan pernah dengerin Kalau orang ngomong apa Ngomong apa Tentang kalian tuh Udah harus didengerin Kalian tuh harus pede aja Dan cantik tuh Gak perlu Harus kulitnya Warna putih Gitu Kalian tuh cantik Mau kulit tuh Warna apapun Gitu loh Dan Yang penting Kalian tuh bisa Membahagiakan orang Itu bermanfaat untuk orang Dan kalian beri prestasi Itu lebih oke Oke guys Cukup tadi serum tournya Sama chit-chat sedikit Sama aku Dan jangan lupa Comment Like Juga subscribe Youtube channel aku Dan komen juga Kalau kalian mau nanya Tentang apapun Mau udah disampul Mau nanya tentang Skincare Atau apapun itu Boleh See you Di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax